Roma telah mencapai kesepakatan total untuk peminjaman Angelino dari Leipzig. Seperti dilansir Gianluca Di Marzio dari Sky Sport, Galatasaray telah memberikan lampu hijau kepada Angelino untuk mengakhiri masa pinjamannya di Turki dan bersiap terbang ke Italia di mana ia akan bergabung dengan Roma selama sisa musim ini. Di Marzio melaporkan bahwa back sayap Spanyol itu akan berada di Roma besok dan akan menjalani pemeriksaan medis klub bersama klub sebelum menandatangani kontrak sementara hingga akhir musim. Dalam beberapa jam ke depan, Roma dan Leipzig akan mengatur perjalanan pesepak bola Spanyol tersebut dan juga mengatur formalitas lainnya. Angelino dapat diberi izin untuk melakukan perjalanan ke Istanbul dari Roma paling cepat besok pagi, sekarang rincian kontrak dan organisasi lainnya antara klub juga akan ditentukan. Menurut Fabrizio Romano, Angelino akan bergabung dengan Roma dengan status pinjaman dengan opsi pembelian 6 juta euro. Mantan back Roma Costas Manolas disebut-sebut sudah menawarkan jasanya kepada Gialorossi pada awal bursa transfer. Saat klub ibu kota mencari back tengah tambahan untuk ditambahkan ke skuad mereka, kabar tersebut sampai ke rombongan mantan pemain Gialorossi Costas Manolas yang saat ini berstatus bebas transfer. Menurut Tutomer Cato Web, pada awal Januari lalu, Manolas sempat menawarkan diri untuk kembali ke Roma hingga akhir musim. Namun, setelah pemecatan Jose Mourinho, prioritas Roma berubah dan klub tidak lagi ingin menambah back tengah lain ke skuad Daniele de Rossi. Sementara itu, Manolas telah menerima tawaran dari Salernitana dan Porto. Mantan back Roma dan Inter, Maikon ditanya tentang pemecatan Jose Mourinho baru-baru ini dari ibu kota Italia, back sayap asal Brazil ini, yang pernah bekerja sama dengan Mourinho selama bertahun-tahun bersama Nerazzurri dan keduanya memenangkan Treble yang terkenal, mendiskusikan Kipra The Special One bersama Roma selama 2 setengah tahun terakhir. Kami ngobrol dengan rekan satu tim dari skuad Pry Treble, Cucu Kambiaso juga ada di sana. Kami selalu ngobrol, kami selalu saling mengirim pesan, kata Maikon kepada Sky Sport. Kami telah menjalin persahabatan yang indah dan selalu menyenangkan untuk berbicara satu sama lain, termasuk dengan Mourinho. Suatu hari kami semua melakukan video call bersama, itu adalah tahun-tahun yang istimewa. Jose melakukannya dengan baik di Roma, dia menang bersama mereka, saya menyesal dia pergi. Tapi dia adalah pelatih hebat dan dia juga menunjukkannya di Roma. Roma dalam situasi sulit dalam mendatangkan Tomaso Baldansi, Roma harus mengeluarkan Renato Sanchez dari skuad. Masalahnya tak ada klub yang tertarik PSG tak akan menerima sesuai kesepakatan. Roma ingin menghentikan pinjaman Renato Sanchez dari PSG. Namun, situasinya lebih rumit dari perkiraan awal klub ibu kota karena gelandang asal Portugal tersebut dikabarkan telah menolak semua tawaran dari luar negeri. Upaya PSG untuk mencarikan Sanchez klub baru untuk bergabung pada Januari sejauh ini tidak berhasil. Ketertarikan besiktas tidak pernah terwujud dalam tawaran konkret dan ini bisa menjadi masalah besar bagi Roma dalam rencana transfer mereka. Menurut Gianluca Di Marzio dari Skysport, Roma harus menghentikan pengejaran mereka terhadap gelandang Empoli Tomaso Baldansi. Tanpa keluarnya Sanchez, Roma tidak mampu membeli gelandang lain dalam daftar mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!